Assalamualaikum Wr Wb bertemu kembali lagi dengan Bapu Coki di siaran langsung yang sangat berbeda ini atau di siaran yang akan kita tunda tapi akan langsung di live di dalam youtube ya dan kali ini Bapu akan membahas sesuatu yang sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya biasanya saya Bapu Coki bersama dengan Narasumber kali ini Bapu Coki akan hidup sendiri dimana lagi kalau bukan di Bapuutkes bukan Bapuutkes tapi ini lain ini nama Bapueto Bapueto Bapu Bapueto kali ini kita akan Bapueto lagi ya Bapu Peto Peto kita akan Bapueto lagi masalah reaksi-reaksi atau film-film atau cerita-cerita yang sebenarnya cerita ini tidak perlu dibahas lagi karena sudah selesai tapi saya tidak mau karena ini menyangkut harga diri saya karena saya dibicarakan di tempat itu dengan situasi yang penuh dengan hoaks hoaks kita akan react dulu ya kita akan lihat dulu cerita atau salah satu video yang ada di youtube-nya adalah teman gue juga yang jadi host disitu kita akan react dulu ini ya dan kita akan bahas satu persatu apa yang ada di highlight-nya itu orang ini kayaknya gak setuju kalau Amed berangkat gak perlu merasa paling hero paling pahlawan gak perlu dia menyebut ini yang saya tidak tahu siapa yang disebut ini orang ini ulu milo ini adalah salah satu orang yang menjadi inti pertama keberangkatan seorang fajar setboy ke Jakarta orang ini datang dan nunjuk-nunjuk ulu katanya ulu nunjuk-nunjuk ulu dan bilang berkata ke ulu adalah ulu memanfaatkan fajar kalau ulu yang mau bawa ke sana oke itu adalah potongan-potongan video yang kita lihat dan malam ini masih tetap di level up ya saya ada di satu tempat nongkrong yang sangat luar biasa tempat nongkrongnya anak-anak muda disini di level up jauh dari kebisingan tidak ada suara motor tidak ada suara klakson kenal pot bocor sama dengan mulutmu itu disini itu sangat sejuk nyaman dan enak sekali untuk kita panggil hugel oke skip ya kita bahas video ini di awal video dia mengatakan bahwa orang ini kayaknya tidak setuju kalau Amit Gorapu yang berangkat kalau dia berani kalau dia berani pegang Al-Quran dan sebut nama Allah dan Rasul ketika apakah dia yang mengatakan harusnya Amit yang bawa kepada orang itu gua angkat jempol gua angkat jempol tapi gua yakin dia tidak berani karena satu katapun dia mengatakan harus Amit Gorapu yang bawa itu tidak ada hoax demi Allah demi Rasul demi Allah demi Rasul tidak pernah dia mengucapkan kata Amit Gorapu yang harus bawa kemudian sampai ada kalimat selanjutnya orang ini kayaknya tidak setuju tidak ada dia bilang seperti itu tidak ada hanya gua Fajar dan dia yang tahu gua udah mongkar disini aja gak usah banyak-banyak cerita ya gua sebenarnya bukan tidak mau apa namanya tidak mau lagi bahas itu cuma beredar di luar bahwa gua sudah dicari sama orang-orang yang ada di dekatnya di rumahnya Fajar gua dicari-cari gua di di apa namanya sudah diniatin untuk di apalah gua gak tau cuma yang pasti saat ini gua klarifikasi ya teman-teman sekalian kalau memang teman-teman sekalian yang merasa bahwa cinta dengan Fajar suka dengan Fajar ingat kami yang pernah jalan sama dia yang pernah sama-sama dengan dia bahkan Fajar pernah bukan pernah Fajar juga mengambil bagaimana Fajar ini kan orangnya orangnya cerdas dia bisa mengambil joks-joksnya teman-teman termasuk saya joks-joks bercerita bahasa Indonesia campur bahasa Gorontalo kepada Om Gonrong dia ambil joksnya Om Gonrong Om Gonrong kemudian Kakak Amit Goraku sama teman-teman lain dia ngambil itu sebagai joksnya dia dia tiru dan modifikasi itu itu yang pertama ya saya tidak mau teman-teman yang di luar sana termakan atau terprovokasi dengan kata-kata ini demi Allah demi Rasul dia tidak pernah menyebutkan nama Amit Goraku selain saya saat itu saya bilang yang bisa bawa Fajar minimal Om Gonrong Om Amit sama orang yang ada di lingkungan Nyubi itu yang gua bilang dia gak pernah bilang Amit Goraku enggak ceritanya bukan begitu kalau mau cari apa namanya kalau mau cari cerita asli itu di channelnya Batitu channelnya Ciri Pagorapu insyaallah akan tayang nanti dilihat saja disitu itu dari awal sampai akhir saya ceritakan semuanya dari awal sampai akhir semua hoaks-hoaks yang dibilang di dalam video itu saya ceritakan yang versi asli karena saya demi Allah saya tidak pernah akan mengakali teman-teman sekalian membohongi teman-teman sekalian buat apa toh yang penting Fajar sekarang sudah sehat walafiat dengan kegiatan dengan rezekinya yang ada di Jakarta yang gua heran si Fajar udah aman-aman disana ah dia ini dia ini tiba-tiba muncul di podcast terus bilang semuanya kepada orang dan itu ditonton puluhan ribu orang dan tapi hoaks itu saya review yang di awal ya kemudian disini ada cerita inti pertama ini dia bilang keberangkatan orang ini datang saya klarifikasi orang ini datang no bukan orang ini datang ini juga teman saya yang mereaksi ini si Martin hipnoterapi dia masa oh gitu sih dia kemakan omongan orang dari satu pihak ini tanpa tanpa mengklarifikasi kepada saya itu yang kalau mau klarifikasi dengar kepada dua bela pihak begitu siapa yang berani bersumpah atas nama Allah bersumpah atas nama Rasul ini bukan masalah agama bukan masalah apa tapi saya yakin dia tidak berani untuk bersumpah atas nama Allah atas nama Rasul tidak berani karena itu semuanya memang oaks dan sekali lagi dia bilang apa namanya tadi itu ya saya ulang ya orang ini datang bukan orang ini datang bukan orang ini datang mana dia bukan orang bukan orang ini datang enggak gue ditelepon sama si Fajar gue ditelepon setelah dia viral gue mah udah biasa aja itu udah rejekinnya dia dia mau berangkat ke Brones itu gue gak tau nanti dia sendiri Fajar sendiri yang WA gue dia bilang bapu saya sudah dapat WA dari Brones cuma parahnya saat itu dia bilang dia tidak punya vaksin gitu jadi saya bikin telah kata-kata karena Brones bilang gak bisa Fajar kamu berangkat harus ada vaksin makanya itu saya bikin rangkailah kata-kata itu kan tidak disebutkan disitu saya rangkaikan kata-kata Fajar nanti copy pasti kirim ke Brones mohon maaf mbak sebenarnya saya sudah punya vaksin vaksin pertama tapi tidak muncul di peduli lindungi nanti besok saya saya coba minta di puskesmas untuk mengaktifkan kembali atau memunculkan kembali vaksin yang ada di peduli lindungi setelah itu nanti kita vaksin kedua itu saya bilang kirim Fajar copy baru kirim si Fajar malah bilang bales copy pasti ke gue bukan copy pasti yang lu kirim ke gue Fajar maksudnya ini kalimat ini lu kirim ke Brones gitu setelah dikirim Brones bilang yaudah diurus aja dulu itu nanti kabari kami secepatnya Fajar bilang iya mbak nanti kami kabari secepatnya itu cerita aslinya nah skip kita langsung ke yang ini ya sir teman Martin itu lagi orang ini datang dan nunjuk-nunjuk wuluk enggak gue udah duluan di nyubi gue udah duluan di nyubi dia yang gue tunggu karena saat itu pada saat perjalanan dari suawa ke nyubi dia udah briefing si Fajar katanya dia yang mau bawa Fajar itu dia yang karena waktu dia sholat jumat saya ambil kesempatan gue tanya nanti siapa yang bawa lo si Fajar bilang dia yang mau bawa gue dia bilang begitu dia yang mau bawa gue dia begitu karena katanya seperti ini nanti lo sama gue aja ke Jakarta gitu katanya si Fajar sama gue gitu jadi dia memang sudah briefing si Fajar dari mobil itu dia bilang dia mau bawa si Fajar terus tidak itu kata dia mengatakan kata amet amet enggak ada justru gue cari cara bagaimana supaya bukan dia yang bawa itu gue mau kalau bukan om gondrong minimal om gondrong om amet gue yang bilang om amet ya om amet atau orang yang ada di lingkungan nyubi gue bilang begitu oke lanjut katanya nunjuk-nunjuk enggak kalau teman-teman teman-teman semua bisa lihat cara gue ngomong lihat cara gue ngomong ini gini ya bukan gini bukan gini bukan gini ya begini-begini dari tadi gue ngomong kalau teman-teman bisa perhatikan ya coba nonton dari awal nonton dari awal saya bercerita begini bukan itu bukan begini-begini begini-begini kalau memang beginilah teman-teman bisa beginilah undang kami berdua di nyubi dan cari orang yang pernah dekat yang pernah dekat dengan dia yang pernah dekat dengan dia dan pernah dekat dengan gue cari perbandingan cari dimana kelemahan dimana kekurangan dia dan dimana kekurangan gue itu bisa diklarifikasi teman-teman yang yang terlanjur membanci gue ayo ke nyubi ke nyubi area disitu gue bisa ceritakan semua karena kasus itu ada di nyubi oke dan kalian bisa lihat bisa bandingkan saya nanti bawa Al-Quran kalau dia berani sumpah pakai Al-Quran oke untuk masalah nunjuk-nunjuk selesai ya kemudian apalagi oks ulu memanfaatkan fajar sorry bos saya sampai detik ini masih ingat bahwa saya tidak pernah mengatakan dia memanfaatkan fajar no saya cuma bilang karena dia saya bilang kalau lu ke Jakarta terus cuma mau bantu dia sampai di Bronis kemudian balik lagi ke Gorontalo habis itu lu tinggalin si fajar berarti lu berarti ya gini ya bukan gini ya berarti lu cuma mau ambil manisnya aja lu cuma mau ambil manisnya aja terus sampai disini lu bilang biar nanti siapa saja yang ambil fajar berarti lu lepas tanggung jawab dong karena waktu gua bilang kalau lu balik ke Jakarta sampai di Gorontalo lu harus tempel terus si fajar jangan pernah pisah karena orang ini selalu lepas kalau bukan kepalu menado, kotam bagu, bolsel, dan lain sebagainya jangan pernah lepas katanya gak bisa katanya gak bisa karena gua lagi kerja dia gak sadar kalau dia bawa fajar ke Jakarta dia kan kerja dia ninggalin kerja ya ampun macam-macam aja ya macam-macam rupa-rupa warnanya oke udah bukan memanfaatkan gua sedikitpun demi Allah saya tidak pernah mengatakan berarti lu memanfaatkan fajar bukan berarti lu cuma mau ambil manisnya aja terus pulang ke Gorontalo lu mau lepas fajar dan kita lagi kita-kita yang dulu lagi yang mau bawa fajar paham ya jadi untuk mereaksi jangan cuma dilihat dari satu orang dengar-dengar ceritanya dan untuk Kak Amit teman-teman sekalian saya juga mau klarifikasi sama Kak Amit Kak kalau mau minta klarifikasi yang sebenarnya mau minta cerita yang sebenarnya itu jangan cuma dengar dengar dari satu pihak dengar juga dari gua gua sama lu udah lama kita besti-bestian kita pernah marah-marahan tapi di di panggung stand-up comedy kita adalah rival di stand-up comedy Kak Amit kan? iya kan? kita adalah rival ketika lu bahas tentang bandara lu bupati isimu lu bahas-bahas tentang bandara ketika ada yang mau landing dia pilotnya nelpon lu dulu kan gitu Kamit-kamit kita mau landing ini kopi dead kan gitu terus gua kan langsung roasting bandara lu gua bilang kan bandara lu kan banyak spiderman gak keurus masa ada plafon tapi ada palang-palangnya kan? udah lubuk kan gitu akhirnya kan kita udah bikin lu udah bikin bandara baru kan ya udah gitu aja gua mau bilang itu aja ya Kak Amit kalau mau klarifikasi jangan sama satu orang sama gua juga gitu ya biar semua clear biar teman-teman yang ada di dunia maya juga tahu bahwa cerita yang sebenarnya itu gaik mana bisa teman-teman bikin apa namanya acara kecil-kecilan di Nubia terus gua mau lu diundang bawa Al-Quran udah gitu aja dia berani gak? sumpah pake Al-Quran gitu aja oke ya gua mau balik dulu kita mau ada acara selama acara gua gak diganggu sama Olandu TV ya kami berkarya terus di Olandu TV karyamu mana? bye-bye bye-bye selamat menikmati